Muzik Memang ini kan sudah dibebaskan lahannya ya. Memang kita punya sekitar 12 hektare itu dari ujung seprapat ke utara dan itu nantinya memang direncanakan untuk membuat tambat kapal. Di luar tambat kapal itu tanah yang memang lebihnya nanti memang untuk sentra industri perikanan di juana ini. Untuk pelaksanaan pembangunan kapal? Ya kita coba lagi konsep dulu, kita cari bagaimana ada juga kalau syukur-syukur ada investor juga yang bisa mau masuk ke sini. Kami akan juga kita pelajari karena ini tidak cukup uang 1 miliar, 2 miliar tapi ini cukup besar. Tapi ini menjadi salah satu nantinya proyek-proyek juana dan proyek menurut saya ini salah satu andalan yang kita bisa unggulkan. Di sentra perikanan itu, sentra perikanan di wilayah juana bisa berjudi di sekitar sini. Karena kapal-kapalnya juga banyak kan ini. Kenapa nggak mengikut sertakan pemerintah pusat Pak? Ini kan kelasnya kelas apa itu? Kita sedang pertimbangkan, karena ini kan asetnya daerah Mas. Kalau aset daerah sudah dibebaskan dengan uang daerah, tapi kalau kita serahkan kepada pusat kan ya juga nggak begitu kalahkan daerah. Perhitungannya gimana Pak? Apa ya? Perhitungannya. Apa namanya, kerugian-kerugian juga gitu. Dengan spekulasi seperti ini, diharapkan nanti... Tidak ada yang spekulasi. Ini kan sudah di... Tidak ada spekulasi. Ini adalah yang diinginkan oleh masyarakat juga juana supaya ini menjadi salah satu sentra. Ini kan setelah nanti dibikin tambat kapal yang tanah di... Apa namanya, dibebaskan oleh FEMDA ini. Ke ujung sana, kalau perlu ya memang mesti dibikin di pinggir-pinggir kali ini. Dibikin memanjang muara kalau nanti sudah ada budgetnya.